Di halaman tengah Bimarista, terdapat air mancur yang dapat menciptakan perasaan tenang bagi penghuninya, khususnya bagi penderita tekanan mental. Gedung ini dibagi menjadi beberapa ruang, untuk ruang perawatan, ruang operasi, dan ruang parmasi. Jadi pada masa itu sudah dibahagikan kepada perubatan dengan farmasi pun. Farmasi pun sudah dipisahkan menjadi lain. Dalam perubatan pula, ada perubatan mata, ada perubatan tentang yang lain-lainnya, demam ke apa, dan ada surgery. Ada juga perubatan yang tentang penyakit akal misalnya. Jadi sudah ada spesialisasi. Di ruang perawatan ini, dokter mendiagnosa penyakit pasien, dan para siswa mencatat setiap reaksi dari pasien, untuk mengamati dan menentukan penyakitnya, lalu mengidentifikasikan pengobatan yang diperlukan. Metode catatan tertulis ini menjadi dasar bagi pengobatan modern sekarang. Di antara mereka yang belajar di sini adalah Ibnu Al-Nafis, yang hidup 200 tahun setelah Ibnu Sina. Dia adalah pelopor pada masanya. Sebagai bagian dari latihan praktek, Ibnu Al-Nafis juga diajarkan berbagai aspek yang didapat dari berbagai buku pengobatan, seperti Canon Fiktif yang ditulis oleh Ibnu Sina, Al-Hawi, Al-Razi, dan Al-Tasriq oleh Al-Zahrawi. Ibnu Al-Nafis kemudian ditetapkan sebagai dokter di sini, sebelum dia melanjutkan sekolah spesialisasinya di Mesir. Berdasarkan pengalamannya, dia berhasil membuat ringkasan dari Canon Fiktif yang dibuat oleh Ibnu Sina. Urayan-urayannya dibuat untuk mempermudah para generasi muda untuk lebih mengerti buku pengobatan Canon. Ternyata, dia meralat pendapat Ibnu Sina tentang peredaran darah ke paru-paru. Dan ini adalah satu kritikan yang sehat dalam bidang perubatan dan sains semua. Dan inilah juga yang berlaku pada Ibnu Sina, walaupun dia orang yang masyur. Orang yang selepas padanya, kalau dilihat ada sesuatu yang ada ralat, mereka akan beri kritik. Termasuk di antaranya, Al-Nafis. Kerana pada zaman Ibnu Sina tidak ada, dipikirkan tidak ada dinding ini. Jadi ada satu circulation sahajalah. Tapi Ibnu Nafis kata, ada satu lagi circulation iaitu pulmonary circulation yang pergi ke paru-paru. Maknanya, darah yang masuk ke jantung, dia pergi ke sebelah kanan dahulu. Dimasukkan melalui benar ini kepada atrium yang di sebelah kanan. Pergi ke ventricle di sebelah kiri. Lepas itu, pergi melalui pulmonary artery ke circulation dalam paru-paru. Dan akan masuk semula ke sebelah kiri, iaitu atrium di sebelah kiri. Seterusnya, pergi ke ventricle di sebelah kiri. Dan di pump keluar melalui iota yang besar ini, ke seluruh tubuh. Dengan penemuannya ini, dia menjadi pelopor di barat selama 300 tahun. Dan William Harpe mengulangi pernyataan yang sama tentang peredaran darah. Ternyata pada masa itu sudah diadakan penghargaan bagi lulusan sekolah kedokteran. Sertifikat ini adalah contoh tulisan tangan Ibnu Al-Nafis yang menegaskan bahwa murid beragama Kristen yang bernama Sam Addaullah Al-Fadar telah membaca dan menunjukkan pengertiannya yang mendalam tentang buku pengobatan Ibnu Al-Nafis. Sejenis pensejilan memang diberi pada zaman itu pun. Maksudnya, sudah ada satu sistem pemeriksaan yang ditawliah. Dan itu cukup modern. Kalau kiri 1000 tahun dahulu, mereka sudah ada satu cara untuk memeriksa. Jadi itu satu sejenis kualiti kontrol. Untuk farmasi ada, untuk doktor pun ada. Di Bimaristan, konsep pengobatan yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina selanjutnya lebih dikembangkan dengan pendekatan baru. Perkembangan yang dibuat adalah metode untuk mempersiapkan kerusakan dan dosis obat-obatan yang akhirnya membawa farmakologi menjadi disiplin ilmu yang baru dalam bidang pengobatan. Selain kita dikaipan khususnya, kita dapat menyimpan kawati dikaipan ini. Kita dikuncukkan kawati esikipan ini. Untuk buah kerusanya mengambil terk καut keberusahaan yang ini. Kami terkampikasi. Sekarang yang ini adalah bahawa dari Arabi yang telah didi, Kami terkampi dari hal-hal dan bahawa didikaan kehar diet. Tidak yang ini adalah bahawa dari ketikaan di harian, atau bahawa dari bagiannya, dan bahawa yang lainnya, dan bahawa yang lainnya. dan bahawa yang lainnya, dan bahawa yang lainnya. ومنها ما صنع على شكل لسقاط ومنها ما صنع على شكل حبوب أيضا منها ما هو ملين منها ما هو مدر منها ما هو منقل الدم أما هذه الخزانة فتحتوي على بعض الأجهزة التي كان يقوم بها العلماء العرب بواسطتها بمزج وتركيب الأدوية المستخرة للأعشاب والنباتات الطبية مثل الهواوين المسحقة الملاعق الإنبيق الميزان فبعد عملية وزن المواد تأتي عملية الدق وهي واحدة من العمليات الصيدلانية الأولية وذلك من أجل تحضير العقاقير البسيطة والمركبة أيضا تحتوي هذه الخزانة إلى نسخة من وصفة طبية لمعالجة آلام البطن يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي ومصدرها من مصر وطبعا هذه الوصفة الطبية تحتوي على بقادير وكميات الأعشاب والنباتات الطبية أما في السورة هنا في هذه السورة هي تعبر عن تحضير دواء للسعال وهي صفحة من ترجمة عربية لكتاب أيضا تسوق ريدس مصدرها من بغداد وليز يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي أيضا السورة الأخرى هي تمثل طبيبان يكتعان عشباء طبية وهي من نفس المصدر ini adalah perkembangan dalam bidang farmakologi yang terjadi setelah masa Ibnu Sina yang akhirnya menjadi pengantar bagi sistem farmakologi modern yang ada sekarang شكرا